Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Oke selamat datang di Cak Mujib TV guys Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya Buat teman teman semua Yang mana ya channel ini masih Baru teman teman sekalian ya Berbeda halnya dengan Cak Mujib Di channel Cak Mujib itu yang sudah lama banget Dan ini Cak Mujib TV adalah channel yang baru saya buat Khusus untuk mereksan sebuah Cerama-cerama dan konten islami Seperti itu teman teman Nah disini ada sebuah video Dari channel Ustadz Badlishah Alauddin Oficial Jadi teman teman boleh subscribe ya Langsung aja subscribe support beliau Agar supaya beliau ini Ya kan Mendapatkan semangat dalam dakwahnya Ketika kita senantiasa men-support beliau Nah disini ada Jangan lakukan ini Lepas solat jumat Nah langsung saja guys Kita play videonya Let's go Okay Lipat sejadah Balik Balik Dua rokat Tapi kalau di masjid Empat rokat Tuan-tuan pun semangat Silakan nak semayang Tapi ingat Jangan semayang Dekat laluan orang Nyusahkan orang Satu kerja Kita kena tunggu Dia habis semayang Dia dah lah Datang lambat Semayang kat pintu besar Nasi sejuk lah Kita nak langkau Macam samsen sangat Gerang juga Nak langkau Sebab awak lambat Habis jemaat Dahlah Masbuk Tambah lagi serakat Habis serakat Buat puluh empat rokat Lailah Dia tiga empat orang Ini contoh Contoh saja Dah tahu Datanglah awak Orang duduk Bira pintu Ini jenis Sapu punggung balik Mana ada Kau boleh Abadiyah Abadiyah Logat lah Jadi silakan semayang Tapi jangan Menghalang Laluan orang Dan kita pernah Bincang benda ni kan Sunnah yang Ditinggalkan Adalah Orang yang Tidak Menggunakan Sutrah Ketika semayang Sutrah ni Alat Untuk kita nak letak Di hadapan kita Sebagai Penanda Bahawa ini Territory kita Beberapa orang Yang letakkan sutrah Tidak ada Dan kita Ulang kaji balik Bab sutrah ni dulu Bab lima Kita bincangkan Pelbagai sunnah Berkaitan semayang Meku surat 29 Iaitu Meletakkan sutrah Yang mana Para ulama' Memberi pendapat Yang pelbagai Tentang hukum Meletakkan benda Di depan kita Ketika semayang Ini boleh rujuk Dalam kitab Mausu'af Fiqiyah Kuwaitiyah Tamamul Minnah Dan banyak lagi Ada ulama' Sebagai contoh Ibn Hazam Dan juga Syauqiyah Mengatakan Orang melintah Al-Mu'tamat Fiqiyah Ada dibuat tambahan Bahawa Haram Seorang itu Lalu dihadapan Orang yang Salat Jika dihadapannya Ditandakan Dengan sutrah Haram Haram 40 apa Kata sahabat Yang merawihkan hadis Ini Kalau tak perasan Nabi sebut 40 apa 40 menik 40 jam 40 hari 40 tahun Tapi aku dengar Nabi sebut Beliri 40 Itu lebih baik Dari dia berjalan Depan orang Semayang Ini hadis Riwayat Imam Bukhari Lalu kata Abu Al-Nalir Salah seorang perawi Aku tak sure Nabi sebut 40 hari ke 40 bulan 40 tahun Kalau Ada sutrah Tapi Orang tetap lalu Apa tuan-tuan nak buat Tuan-tuan semayang Ini dah jadi ulang Kaji tajuk sutrah Sebab nak Membetulkan Amalan Ada orang Dia amalan Semangat Ilmu tak ada Semangat Oh saya Pertahankan semayang sunat Oh semayang Laluan Semangat Ilmu tak ada Kalau ada sutrah Kita dah letakkan Penghalang Tapi orang lalu juga Apa tuan-tuan Perlu lakukan Sunat Hukumnya Bagi orang yang Semayang dengan sutrah Kalau ada orang lalu Di hadapan dia Sunat dia Tahan Menggunakan tangannya Boleh Buat rock block Jangan tonyong Kepala dia sudah lah Ada jenis babi Kita buat rock block Dia lalu Kok baru Dia cilok Ada Kepala sekali Tombang Depan Tempat Cah Kata Abu Said Al-Khudri Berdasarkan hadis Nabi pesan Kata Nabi Hendaklah kamu Kerahkan lagi Tahan itu Kerana itu adalah Setan Nabi panggil Setan Orang dah Taruk sutrah Nuk juga Lalu Nak kejar Nasi Agaknya Orang dah buat Rock block Nabi kata Ini setan Tetapi Kalau kita Tidak letak Sutrah Dia tidak Berhak Untuk Menghalang Siapa-siapa Lalu Di hadapan dia Kerana dia Sudah mencuaikan Haknya Dengan meninggalkan Sunnah Memakai Atau memasang Sutrah Ini boleh Rujuk dalam Kitab Al-Mu'tamat Sebagaimana Ada satu Hadis Kata Abu Hurairah Yaqta'u Salatu Al-Mar'atu Wal-Himaru Wal-Kalbul Aswal Wa-Yaqidhalika Mislu Mu'khirati Rahli Wanita Yang melintah Kedai Yang lalu Anjing Hitam Di hadapan Ini semua Memutuhkan Semayang Kata Nabi Maka Semua benda ini Boleh dicegah Sekiranya Kamu mengadap Pada benda Yang ketinggiannya Mu'khirati Rahli Hadis Riwayat Muslim Apa makna Mu'khirati Rahli Dia Mu'khirati Rahli Ini Kalau bahasa kita Ini Pelana kuda Saddle Saddle kuda Yang biasanya Kita letak Di belakang Kuda Kalau dalam syarah Sahih Muslim Ada disebutkan Jadi kalau kita Tengok Tinggi Plana Haiwan Tunggangan Ini Kira-kira Banyak orang Dalam sekaki Banyak orang Ataupun Antara 40 Hingga 60 Sentimeter Jadi ini Sebagaimana Pernah ditanya Kepada Atta Ibn Juraish Pernah bertanya Kamu'khirati Berapa tinggi Plana haiwan Yang boleh Dijadikan Sutrah Untuk Semayang Maka Atta Rahimahullah Jawab Kira-kira Satu Hasta Satu Hasta Panjang 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 Sutrah Dia pun Tak Setia Sutrah Tuan-tuan Kamu'khirati 20 Sutrah Hilang Semua Hilang Semua Selekah Dia orang Habis Hilang Orang suka Tengok Sutrah Dia macam Rehal Ada kita Sedia Adalah tinggal Baki 2-3 Ada kita Letak Nantilah Siapa tuan-tuan Nak sponsor Pahala Lebih Selekahlah Sutrah Kita orang Sutrah Bukan kain setera Kita bukan Nak kain sutera Sutrah Dia macam Rehal Berdiri Kita letak Katalah Takde Rehal Takde Apa Boleh Tak Kita letak Benda-benda Batu Ke Kayu Kata Para Ulama Jawapannya Boleh Kita boleh Memakai Benda-benda itu Sebagai Sutrah Selama Mana Benda itu Menyebabkan Orang Jadi Mengelak Kunci Misalnya Boleh Air Menera Boleh Apa saja Dan ini Adalah Pendapat Sa'id Bin Jubir Al-Auza'i Imam Ahmad As-Shaabi Dan juga Nafi'a Dan kata Abu Sa'id Kami dulu Biasa Bersutrah Dengan Panah Kami letak Panah Dan Dan ada Masa kami Susun batu Untuk Nak bagi Orang Jangan Lalu Ini boleh Tengok Dalam Hurayahnya Dalam Fatuh Al-Bari Libna Bajah Maknanya Tuan-Tuan Nanti Hari Jumaat Kalau semayang Di Kapek Ini Takde Masalah Tapi Jenis Yang Semayang Yang Semayang Dekat Dengan Pintu Nyusah Korang Nak Keluar Kalau Letak Ada Sutrah Letak Apa- Mulial Jangan Letak Slipper Slipper Letaknya Semangat Takde Ilmu Payah Manusia Letak Handphone Boleh Hilang Handbag Boleh Handbag Handphone Handbag Hilang Itu Sajalah Ada lagi Bangun Takde Ada Kutu Lim Bilang Jaga Rekat Keluar Kusapu Ada Jadi Pendek Kata Pandai-pandai Tuan-tuan Nak Elok Dah jadi Cerita Sutrah Kita Ini Allahumma Sallallahu Sallallahu Muhammad Dan Itulah Tadi Guys Yang Disampaikan Oleh Ustaz Badlish Berkenaan Dengan Jangan Lakukan Ini Lepas Solat Jumat Maksudnya Adalah Menghalangi Jalan Kita Solat Sunnah Memang Mengerjakan Sunnah Tapi Menyusahkan Orang Lain Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Dan Ketika Kita Solat Hendaknya Kita Memakai Sutrah Sutrah Itu Pembatas Dimana Inilah Tempat Kita Wilayah Kita Seperti Itu Ketika Melaksanakan Solat Seperti Itu Kalau Teman-teman Setelahnya Pernah Ke Arab Saudi Pasti Banyak Ketika Kita Melintasi Orang-orang Yang Sedang Solat Orang-orang Sana Pasti Seperti Ini Tangannya Pasti Dengan Sangat Kuat Tangannya Seperti Ini Lalu Orang Pasti Sudah Paham Dan Dia Akan Memutar Seperti Itu Nah Banyak Juga Istilahnya Karena Beda Madhab Juga Daripada Di Arab Saudi Juga Teman-teman Sekalian Ada Yang Orang Solat Seperti Ini Terus Tangannya Kebawah Jadi Tidak Kelihatan Seperti Solat Kelihatan Hanya Melihat Ka'bah Ataupun Melihat Kebawah Seperti Itu Maka Ada Sebagian Jemaah Yang Melintas Dan Akhirnya Dicegat Seperti Ini Nah Itu Tandanya Bahwasannya Mereka Sedang Solat Seperti Itu Guys Sebagaimana Disampaikan Oleh Ustaz Badlish Alauddin Ini Nah Nah Kita Boleh Sunnah Hukumnya Seperti Ini Apabila Ada Orang Yang Ingin Melalui Di Depan Kita Ketika Waktu Kita Solat Seperti Itu Guys Nah Itulah Pentingnya Ilmu Ketika Kita Tahu Tentang Ilmu Kita Tidak Bisa Menyalahkan Orang Lain Kalau Kita Sudah Tahu Ilmunya Macam Waktu Awal Saya Membawa Jemaah Dia Berkata Kepada Saya Saya Tadi Ya Cerita Gitu Teman Teman Sekalian Saya Tadi Itu Waktu Mau Tawaf Gitu Katanya Terus Ya Sebenarnya Salah Juga Ketika Kita Tawaf Ada Orang Yang Solat Tapi Dekat Dengan Kaabah Seperti Itu Dilaluan Seperti Halnya Ustadz Badrishah Tadi Sangat Sangat Mengganggu Aktivitas Orang Seperti Itu Jadi Kalau Mau Solat Solat Sunnah Setelah Selesai Tawaf Itu Di Maka Al-Muqar Roma Agak Kebelakang Jangan Terlalu Dekat Seperti Itu Alhasil Dia Mengatakan Ini Aliran Sesat Kenapa Solat Seperti Ini Karena Itu Menghalangi Seperti Itu Teman Teman Sekalian Jadi Pentingnya Kita Belajar Ilmu Agama Sangat Penting Untuk Bekal Kita Di Dunia Dan Juga Di Akhirat Kelak Orang Yang Istilahnya Beribadah Dengan Ilmu Dan Dan Tanpa Ilmu Itu Beda Ya Kan Nah Disitu Jadi Intinya Adalah Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Utlubul Ilma Minal Mahdi Lalladi Jadi Menuntut Ilmu Apalagi Ilmu Agama Itu Wajib Hukumnya Bagi Kaum Muslimin Dan Muslimat Daripada Sejak Kita Lahir Sampai Keliang Lahat Jadi Ya Kan Mencari Ilmu Itu Wajib Hukumnya Bagi Kita Sampai Kita Meninggal Sebelum Kita Meninggal Masih Harus Menuntut Ilmu Apalagi Ilmu Agama Sebagai Bekal Kita Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Dari Video Sampai Selesai Saya Pemin Untuk Diri Apabila Terselah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax